Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Jayanto Kali ini kita akan membahas tema Bacakan doa ini ke benda-benda yang pernah mantan berikan kepadamu Maka mantan akan goncang Ingin segera kembali bersamamu lagi Ya Jadi sesungguhnya Sebuah doa, amalan Itu akan Sangat cepat Dampaknya Dirasakan bagi orang yang kita inginkan Saat kita bacakan langsung Di depan dia Ya Tapi kan sekarang kita tidak bisa lagi ya Ketemu dengan mantan Jangankan ketemu Telepon pun sudah tidak bisa sekarang Karena Mungkin Mantan Sudah ganti Nomor telepon Ya Jadi sudahlah nomor kita di blokir Dia ganti pula nomor teleponnya Sudah tidak bisa dihubungi sama sekali Ya Begitu juga Akun-akun media sosialnya Mungkin karena dia ingin betul-betul menghindari kita Dia Tidak lagi menggunakan media sosial Tapi jangan khawatir ya Jadi sesungguhnya Banyak Bagian dari mantan itu yang masih bersama kita Tanpa kita sadari Ya Jadi Misalnya Barang-barang milik mantan Yang masih Kita simpan Misal contoh lah ya Suami istri yang berpisah Suami istri yang berpisah itu Ketika misal suaminya pergi dari rumah Ya Pindah ke rumah Pasangan barunya Atau orang ketiga Kan secara otomatis Barang-barang Si suami Masih banyak tuh di rumahnya Ya atau di rumah kita Ada bajunya ya Ada Apa namanya Jam tangannya Ada sepeda motornya Dan seterusnya Dan seterusnya Banyak lah pokoknya Nah Kita kenal Ada istilah Yang namanya DNA Ya Jadi Apa itu DNA Dalam ilmu biologi ya Yang dulu pernah belajar biologi Walaupun Cuman selintas Ya pada saat SMA Misal Kalau saya dulu memang SMA nya Jurusan A2 Biologi ya Jadi cukup Banyak belajar Tentang Ilmu Tentang Kehidupan manusia Dan makhluk-makhluk hidup Ya Jadi DNA Itu adalah Singkatan dari Deoxyribonucleic acid Ya Jadi bagian dari tubuh kita Yang Menyimpan Informasi Genetik Ya Jadi DNA itu Ya Kan ada yang namanya DNA Ada yang namanya RNA Nah Kita tidak membahas itu ya Jadi DNA itu Dia menyimpan Berbagai Informasi Genetik Tentang kita Kita pegang sesuatu Nah disitu ada DNA kita Ya Apalagi baju yang kita pakai Ya Apalagi baju yang kita pakai Dan belum Sempat dicuci Itu disitu banyak DNA kita ya Melalui keringat kita Dan seterusnya Dan seterusnya Nah DNA itu Adalah kita Ya Dan kita ini adalah Susunan dari DNA DNA Jadi Ya Kemudian Membentuk diri kita Nah Jadi kita dan DNA itu Adalah sama Ya Sehingga Misal orang tua dan anak Ya Yang kemudian Karena sesuatu Dan lain hal Terpisah Baru ketemu Setelah anaknya Dewasa Nah Ngecek Apakah mereka itu Betul-betul Orang tua dan anak Kan Cukup diambil DNA nya Sedikit Ya Itu sudah Menyimpan Seluruh Informasi Genetik Untuk melihat Mereka ini Betul-betul Orang tua dan anak Atau tidak Nah Begitu juga Barang-barang Ya Barang-barang Apalagi Kalau Mantan suami Tadi kan ya Sisirnya Disitu banyak Bekas rambutnya Dan seterusnya Ya Atau kalau memang Baru calon suami Atau calon istri Mestinya kan pernah Memberikan sesuatu Kepada kita Ya Memberikan hadiah Yang pernah dia pegang Dan seterusnya Tadi Disitu Selamanya Tersimpan DNA nya Ya Nah Maka Bacakan Benda-benda itu Dengan doa ini Maka Insya Allah Ya ketika kita baca Terkena DNA nya Tadi Mantan pun Disana DNA nya yang lain pun Akan ikut bergetar Insya Allah Ya Nah maka Bacakan ya Barang-barang Yang pernah Mantan pegang Yang pernah Mantan berikan Kepada kita Dengan doa ini Insya Allah Ya Mantan akan Goncang Untuk Ingin segera Kembali Bersama kita lagi Niat kita Dia Kembali Kepada kita Insya Allah Itu pula Yang akan Direkam oleh DNA nya Untuk kembali Segera Kepada kita lagi Nah Anda Bacakan Surat Aro'at Ayat yang ke 31 Ya Bismillahirrahmanirrahim Walau Anna Kur'anan Syuhirat Bihil Jibalu Awkuti'at Bihil Ardu Awkul Lima Bihil Mauta Balillahil Amru Jami'ah Dan Sekiranya Ada Suatu Bacaan Yang Dengan Bacaan Itu Gunung-gunung Dapat Dikoncangkan Atau Bumi Jadi Terbelah Atau Oleh Karenanya Orang-orang Yang sudah Mati Dapat Berbicara Tentulah Al-Quran Itulah Dia Sebenarnya Segala Urusan Itu Kepunyaan Allah Ya Nah Kita Bacakan Ya Misal Mantan Pernah Memberikan Buku Novel Kepada Kita Nah Kita Baca Ya Dengan Niat Agar Mantan Goncang Untuk Segera Kembali Bersama Kita Lagi Insyaallah Dengan Izin Allah Ya Dengan Karumah Surat Ar-Ruat Ayat Ketiga Puluh Satu Ini Apa Yang Kita Inginkan Itu Segera Terwujud Ya Mantan Akan Kangen Kepada Kita Akan Goncang Ingat Kita Lagi Dari Sudah Melupakan Kita Sama Sekali Ya Dia Segera Datang Untuk Kembali Bersama Kita Lagi Selamanya Insyaallah Dengan Izin Dan Pertolongan Allah Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu A'lam Bissawa Billahi Taufiq Wal Hidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh